Kitab Ulangan Pasal 11 Kasihi dan taati Tuhan Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan setia menaati setiap perintahnya. Dengarkan, aku berbicara bukan kepada anak-anakmu yang belum pernah mengalami hukuman Allah atau melihat kebesarannya dan kuasanya yang menggentarkan. Mereka belum lahir pada waktu ia mengadakan mujizat-mujizat di Mesir melawan Fir'aun dan seluruh negerinya. Mereka tidak melihat apa yang dilakukan Allah terhadap bala tentara Mesir dan terhadap kuda serta kereta mereka. Bagaimana ia menenggelamkan mereka di Laut Teberau ketika mereka mengejar kamu. Dan bagaimana Tuhan telah membuat mereka tidak berdaya menghadapi kamu sampai hari ini. Anak-anakmu tidak melihat bagaimana Tuhan memelihara kamu selama di Padanggurun sampai kamu tiba di sini. Mereka belum ada ketika Datan dan Abiram, putra-putra Eliab dari keturunan Ruben itu berbuat dosa. Lalu bumi terbuka dan menelan mereka dengan seisi rumah serta kemah dan harta milik mereka di depan mata seluruh bangsa Israel. Tetapi kamu telah melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jadi, kamu hendaknya benar-benar menaati hukum-hukum yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu mendapat kekuatan untuk menduduki dan memiliki negeri yang akan segera kamu masuki. Jika kamu menaati hukum-hukum itu, kamu akan panjang umur dan hidup makmur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu dan kepada kamu sebagai keturunan mereka. Yaitu sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu. Karena negeri yang akan segera kamu miliki itu tidak seperti negeri Mesir yang telah kamu tinggalkan, yang perlu diairi dengan susah payah bila ditanami. Di negeri yang akan kamu masuki itu, terdapat banyak bukit dan lembah, juga banyak hujan. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu sendiri. Matanya selalu memperhatikan negeri itu dari hari ke hari sepanjang tahun. Jika kamu mau menaati dengan seksama semua hukum yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan berbakti kepadanya, maka ia akan tetap mencurahkan hujan pada musimnya, sehingga kamu memperoleh panen gandum yang baik, anggur yang baru, dan minyak zaitun. Ia akan memberikan kepadamu padang rumput yang subur untuk ternakmu dan kamu sendiri akan mempunyai banyak makanan. Kamu akan benar-benar dipuaskan. Tetapi waspadalah, jangan sampai hatimu berpaling dari Tuhan Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Karena jika kamu menyembah Allah-Allah lain, maka murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu dan ia akan menutup langit. Hujan tidak akan turun dan panen tidak akan ada, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Jadi, simpanlah hukum-hukum itu baik-baik di dalam hati dan jiwamu. Ikatkan pada tanganmu dan dahimu, supaya kamu ingat dan menaatinya. Ajarkan hukum-hukum itu kepada anak-anakmu dengan membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah, pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, dan pada pagi hari segera sesudah bangun. Tuliskan pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu, supaya selama masih ada langit di atas bumi, kamu dan keturunanmu akan menikmati hidup yang baik di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jika kamu menaati dengan saksama semua hukum yang kusampaikan kepadamu, mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang erat-arat padanya, maka Tuhan akan mengusir semua bangsa dari negerimu, meskipun mereka lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Kemanapun kamu pergi, tanah yang kamu pijak akan menjadi milikmu. Perbatasan negerimu akan terbentang dari sebelah selatan Negep ke Libanon dan dari sungai Efrat ke Laut Tengah. Tidak ada satu bangsa pun di negeri itu yang akan sanggup melawan kamu karena Tuhan Allahmu akan mendatangkan ketakutan dan kegentaran ke atas mereka seperti yang telah dijanjikannya kepadamu. Pada hari ini, aku menghadapkan dua kemungkinan kepadamu, berkat Allah atau kutuk Allah. Kamu akan menerima berkat Allah jika kamu menaati hukum-hukumnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sebaliknya, kamu akan menerima kutuk Allah jika kamu menolak hukum-hukum itu dan berbakti kepada Allah-Allah bangsa lain. Pada waktu Tuhan Allahmu membawa kamu memasuki negeri yang akan kamu miliki, berkat akan dinyatakan dari atas gunung Gerizim dan kutuk dari atas gunung Ebal. Gerizim dan Ebal adalah gunung-gunung di sebelah barat sungai Yordan, di daerah Padanggurun di seberang Gilgal, tempat kediaman orang kanaan, di dekat pohon-pohon Tarbantin di Moreh. Kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan diam di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi, kamu harus menaati semua hukum yang kuberikan kepadamu pada hari ini.